Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing waras ngalah. Sebuah pesan sederhana dari Simba dulu. Sing waras ngalah yo, li. Terkesan aneh dan lucu, namun itulah pilihan yang benar dan terbaik. Aduhainya situasi kondisi saat ini, begitu banyaknya orang yang selalu memakai pembenarannya sendiri, menangnya sendiri. Tidak mau kalah dalam berbicara. Banyak orang yang ketika diberikan pemahaman, informasi atau pengabaran, selalu membantah dan ngeyel, sehingga tidak jarang justru menolak dan mengingkari kabar kebenaran itu. Ketika tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, cenderung ingin mendebat, atau bahkan menyimpulkan bahwa yang disampaikan adalah salah. Seolah kalau bukan dari dirinya, tidak ada yang benar, semua salah. Akhirnya selalu memberikan argumen bantahan mau menangnya sendiri dengan bahasa yang tinggi dan merasa hebat, hingga sikap keakuan pun terlihat. Bahkan beralih menjadi sikap jumawa dan arogan karena merasa paling-paling dibandingkan yang lain tanpa mau merenungi, memahami, dan meresapi apa-apa yang disampaikan. Sehingga di mana-mana banyak terjadi kesalahpahaman, permusuhan, iri dengki, adu domba dan perpecahan. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firmannya, yang artinya, petik 2 titik titik titik, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakauloh yang dapat menerima pelajaran. KS. Azumar, 9. Bahkan sebuah hal ironis pun terjadi, sebuah diskusi, saring justru dijadikan ajang adu debat kusir, seperti rebutan balung tampo isi. Menyalahkan yang lain, merasa benar dan benarnya sendiri, tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain, bahkan melakukan hal sebaliknya, yang tidak jarang omongannya justru sebuah bualan, kebohongan, omong kosong belaka agar dapat memojokkan, menjatuhkan, dan mengalahkan orang lain. Jika direnungkan, itulah hal yang memalukan, mengajak diskusi tapi sebenarnya hanya mengajak debat dan ingin diakui hebat. Miris. Sungguh sikap yang sangat keliru jika dilakukan. Karena kebodohan, ego, nafsu, ambisi pribadi dan keduniawian itulah, yang pelan tapi pasti, tentunya rasa simpati, rasa hormat, rasa nyaman, rasa kepercayaan orang lain pada dirinya pun hilang. Yang akhirnya akan merusak ukuwah yang seharusnya dijaga dan terjaga dengan baik dengan rasa saling asah, saling asih, saling asuh. Rasulullah s.a.w. mengingatkan dalam haditnya, Orang yang paling tidak disukai Allah ialah orang yang paling keras melancarkan permusuhan. Al-Buhari. Atau dalam hadit lainnya, suatu kaum yang telah memperoleh hidayah tidak akan sesat kecuali setelah mereka terlibat dalam perdebatan. Barang siapa meninggalkan perdebatan dalam keadaan keliru, dibuatkan rumah di pinggir surga, dan yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan sebagai pihak yang benar dibuatkan rumah di tengah surga. Sedang yang berbudi pekerti baik dibuatkan rumah di surga bagian atas. Abu Dawud. Itulah pentingnya ilmu mawas diri. Agar kita mampu berdamai dengan diri sendiri. Agar kita mampu kompromi dengan diri sendiri. Pahami dan renungi hingga kita bisa mengerti lalu menyadari serta benar-benar kita resapi di segenap lahir batin ilmu mawas diri itu. Mawas diri adalah cara agar semuanya senantiasa terjaga kerukunan dan kedamaiannya dalam lingkup sosial bermasyarakat dan berorganisasi, agar keharmonisan tercipta dengan indah. Jika ada sikap yang tidak baik, bisa disampaikan dengan cara baik-baik. Dengan situasi kondisi yang pas bukan untuk menyalahkan, mempermalukan atau memojokkan, tapi sebagai wujud rasa peduli dan sayang. Insya Allah semua akan rukun dan damai. Saling asah, asih, asuh. Namun jika ternyata tidak memungkinkan dilakukan, memilih diam atau mengalah, itulah pilihan yang benar dan terbaik. Semata-mata untuk menjaga ukuah dan suasana agar tetap baik, rukun, dan damai. Ungkapan sing waras ngalah seharusnya bisa menjadi bahan mawas diri bagi kita bahwa kebaikan itu harus selalu disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Jika menyampaikan kebaikan dengan cara yang salah, pesan kebaikan akan hilang yang ada hanya keburukan saja, dan kebaikan tidak pernah akan menang, disinilah seharusnya semangat sing waras ngalah ini tetap hidup. Saat ini begitu banyak manusia sudah keluar dari jati diri kemanusiaannya. Tidak lagi berfikir bahwa manusia hendaknya memiliki ahlak yang baik sebagai manusia yang beradab, beretika, dan berbudi pekerti luhur. Kembali lagi, mawas diri, mawas diri, harga mati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hamba-hambanya yang masih berpikiran waras lagi menjunjung serta mentaati aturan-aturannya. Semoga kita semua selalu mendapatkan naungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rablamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.